Pemirsa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meraih popularitas tertinggi di provisi Sumatera Barat lebih unggul dari toko nasional lainnya. Pemirsa Ketua Umum Partai Gerindra di provisi Sumatera Barat masih yang paling tinggi. Bersama Gerindra dan PKB di pusat tentu insya Allah sesuai arahan dari Dewan Pimpinan Pusat nanti di seluruh daerah di Sumatera Barat akan juga dideklarasikan sekber PKB dan Gerindra baik di tingkat provisi maupun tingkat kota dan keempatan. Jadi ini kan lagi persiapan HUD ya. Insya Allah bulan Mei, pertengahan Mei kami akan mengandalkan jalan sehat yang diadiri oleh Pak Prabowo Subianto. Harapannya tentu akan ada 50 ribu masyarakat Sumatera Barat yang hadir dan meramaikan acara jalan sehat dalam rangka HUD ke-15 Partai Gerindra. Hasil survei sendiri gimana sih Pak? Selamat kalau ada Partai Gerindra. Ya, dari survei di Sumatera Barat, alhamdulillah yang pertama Partai Gerindra alhamdulillah sudah tembus di angka 30% lebih ya. Jadi itu angka yang jauh di atas waktu pemilu 2019, dimana 2019 kita hanya 20%, sekarang sudah di atas 30%. Yang kedua, alhamdulillah Pak Prabowo juga masih unggul dan masih nomor satu di Sumatera Barat. Andre Rosyade yang juga merupakan anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra menunturkan, untuk memeriakan hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-15 pada 6 Februari 2023, Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Sumatera Barat akan menggelar jalan sehat. Yang akan diadiri oleh Ketua Mempartai Gerindra Prabowo Subianto. Tim nekutan berita Geruda TV melaporkan dari Jakarta.